Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan bahas 2 brand baru yang ada di Trend Plus ini guys Kalau kita masuk sekarang, 2 brand ini tuh belum bisa kita buka ya guys Kalau kita klik, bakal muncul tulisan akan datang mohon ditunggu Jadi memang sekarang kita belum bisa masuk untuk lihat bundle apa yang ada di dalam 2 brand ini guys Nah kali ini kita bakal bahas dan lihat bundle apa yang ada di dalamnya Buat kalian penasaran, tonton videonya sampai selesai Dan seperti biasa sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, bunuhkan subscribe karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang Oke guys, ini dia sekarang saya udah ada di server luar Kita langsung cek aja karena disini ternyata brand terbaru yang ada di Trend Plus itu udah kebuka guys Kita langsung cek aja, ini dia Trend Plusnya dan kita langsung masuk Dan kalian bisa lihat disini brand Denso itu udah bisa kita buka nih guys Kita langsung klik aja dan lihat bundlenya nih Oke ini dia kita masukin brandnya Nah jadi ini dia guys kedua bundle yang ada di brand Denso nih guys Disini ada sepasang bundle ternyata Yang pertama ada bundle Ballad of Oni nih guys Ini dia animasinya ya Tuh animasinya tuh kayak gitu guys Dan kalau dilihat, bundle ini tuh kayak bundle remake bundle Sakura season pertama guys Cuma disini bedanya gak ada topengnya guys Kali ini bundlenya tuh ada face paintnya kayak gini Terus rambutnya kayak gini guys modelnya Ini keren banget sih bundlenya Efeknya juga gak terlalu rame ya Jadi cuma ada bunga Sakura yang berterbangan kayak gini guys Nah kalau kalian perhatikan di bagian kalungnya nih Ini tuh kayak bundle Budi ya guys Wah ini keren banget sih bundlenya Jadi kalian wajib dapetin bundle ini guys Kayaknya bundle ini bakal jadi bundle langka juga sih Kayak bundle Sakura season pertama ya guys Nah menurut kalian gimana nih guys Bundlenya keren atau enggak Tulis di kolom komentar Coba aja bundle ini pake topeng ya guys Kayak bundle Sakura yang season pertama Ini pasti keren banget sih Nah sekarang kita bakal langsung liat bundle yang cewek nih guys Nah kalau bundle yang cewek ini memang gak ada animasi masuknya ya Beda kayak bundle yang cowok Kalau kita klik dia bakal ada animasinya kayak gini Dan ini keren banget sih ya guys Coba ini jadi emote pas kita masuk ke lobby gitu ya guys Ini pasti keren banget sih Kalau bundle yang cewek itu gak ada animasinya Jadi memang simple banget ya Dan gak jauh beda dengan bundle yang cowok Untuk desainnya sama aja Dan efeknya juga masih sama guys Dan menurut saya bundle ceweknya juga gak kalah keren Dengan bundle yang cowok ya guys Bagian rambutnya ini keren juga sih guys Terus untuk face paintnya juga keren ya guys Bagian bajunya juga keren Efeknya masih sama Ada Sakura-Sakuranya gitu Celananya kayak gini guys Dan dia pake sepatu yang model kayak gini Nah menurut kalian gimana nih guys Bundle yang ada di brand Denso ini keren atau enggak Dan kira-kira kita bisa dapetin bundlenya ini Di event apa ya guys Kita langsung cek aja eventnya Nah jadi ini dia guys Kita bisa dapetin bundlenya di event Apa ya ini nama eventnya Disini ada tulisan Hunter vs Samurai Disini tuh ada 2 bundle ya guys Kalau yang ini bundle Yin Yang KW ya Bundle ini juga bagus sih guys Dan ini bundle baru yang belum keluar juga di server Indo Kalau kalian perhatikan disini Bundlenya tuh satu pasang juga nih guys Bundle ini juga udah pernah saya bahas ya guys sebelumnya Dan sekarang di server ini Bundlenya tuh keluar di event Hunter vs Samurai ini Barengan sama bundle Denso nya nih guys Nah ini dia kedua bundlenya Jadi di event ini kalian bisa dapetin Bundle brand Denso nya nih Ada Ballad of Onion untuk bundle yang cowo Dan bundle ceweknya namanya Song of Hana nih guys Cara mainnya tuh ada 1x spin dengan 20 diamond Dan 10x spin dengan 180 diamond Entah ya di server Indo bakal sama atau nggak eventnya Tapi event ini memang belum pernah sih keluar di server Indo Mungkin nanti di server Indo juga bakal ada event kayak gini ya guys Dan ya isinya bundle ini guys Nah kalian setuju nggak nih guys Kalau bundlenya ini dikeluarin di event kayak gini Ya semoga aja bundlenya keluar di Faded Wheel ya Atau di event kayak Luck Royal gitu Karena kayaknya di event ini lumayan susah juga sih untuk dapetinnya ya guys Dan karena memang event baru jadi keliatan asing gitu guys Nah kita tunggu juga ya bundle yang ini guys Bundle yang katanya bundle Yin Yang KW nih guys Menurut kalian bundlenya keren atau nggak Kayaknya sih efek tato nya ini keren sih guys Kalau kalian perhatikan tuh kayak musang ekor 9 ya Tapi ini warnanya hitam kayak gini guys Hitam dan putih gitu ya Nah jadi itu dia ya guys Bundle brand Denso nya tuh keluar di event kayak gini Entah nanti di server Indo bakal sama atau nggak Kita lihat aja ya guys Karena sampai sekarang belum ada bocoran resminya guys Jadi kita tunggu aja bocoran resminya Nah kita balik lagi ke sini Di sini kalian bisa lihat Ini nggak cuma brand Denso aja yang baru Karena ada satu brand lagi namanya brand Angelic nih guys Dan di server ini juga ternyata belum bisa dibuka nih guys Sama kayak di server Indo Tapi tenang aja di sini saya udah punya bocorannya Jadi kita bakal langsung lihat aja Bundle apa aja yang ada di brand Angelic ini guys Oke guys ini dia yang ada di dalam brand Angelic nih guys Ternyata di sini ada topi baru Topi Angelic dan juga ada hoodie nih guys Di sini juga ada celana Angel warna kuning ya Saya jujur nggak tau sih guys celana Angel warna kuning ini udah pernah keluar atau belum ya Kalau setau saya celana Angel kuning sih belum keluar ya Nah buat kalian yang tau celana Angel kuningnya udah dikeluarin atau belum Tulis di kolom komentar guys Selain celana Angel kuning Di sini juga ada celana Angel lainnya guys Nah di sini juga ada sendal dan juga masker nih guys Dan ternyata celana Angel birunya juga ada di sini Kalian udah punya celana Angel biru atau belum nih guys Kalau saya baru punya celana Angel biru yang cewek ya Untuk yang cowok itu belum ada Nah di sini juga ada kacamata ternyata guys Ada kacamata dan juga hoodie lagi nih guys Hoodie nya kali ini warna merah ya Terus di sini ada masker lagi dan juga sepatu nih guys Sepatunya yang ada sayapnya kayak gini guys Terus ada celana Angel warna merah Ini cowok dan cewek ya Dan yang terakhir di sini ada rambut Angel nih guys Nah dari semua koleksi yang ada di brand Angel League tadi Mana yang udah kalian punya nih guys Karena kalau kalian udah punya celana Angel nya Kalian bakal dapetin token nih guys Dan tokennya bisa kalian tukarkan dengan hadiah ya guys Pokoknya kayak di event sebelumnya Yang kemarin itu kan ada brand potensial ya guys Nah di brand potensial ini Kalau kalian udah punya bundlenya Kalian bakal dapetin point nih guys Point atau token Namanya itu brand point ya guys Dan kalau brand point kalian itu udah mencapai Yang ditentukan di sini Kalian bakal dapetin hadiah yang udah tertera di sini guys Sama juga kayak di brand terbaru Denso dan juga Angel League nya Kita cek di brand Denso ini Kira-kira hadiahnya apa nih guys Nah ternyata ini dia hadiahnya Kita langsung liat aja ya Jadi hadiahnya kalau di brand Denso ini ada load box nih guys Ini keren sih load box nya Jadi kayak ada topeng gitu ya guys Dan di bagian belakangnya ada katana nya nih guys Mungkin bakal ada skin katana yang bentuknya kayak gini ya Walaupun ini gak ada efeknya Tapi keren sih guys load box nya Menurut kalian gimana? Nah untuk hadiah di brand Angel League Kayaknya ini skin tas nih guys Ya lumayan lah ya Oke guys jadi itu dia Yang ada di Trend Plus Ada dua brand terbaru ya Jadi ternyata isinya itu tadi Yang udah kita bahas Dan sampai disini dulu video kita kali ini Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Today's gonna be a good day Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya